Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi ElikMotion Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Pertama, disini kita buka terlebih dahulu aplikasi ElikMotionnya Jika teman-teman belum punya aplikasi ElikMotion, silakan download atau install di Playstore Nah jika sudah, maka tampilan pertama ElikMotion itu seperti ini ya Di menu branda, tulisannya selamat datang di ElikMotion Nah disini bisa teman-teman baca Kemudian di bagian kanannya ada menu tutorial Disini ada tutorial-tutorialnya, teman-teman bisa baca dan pelajari selengkapnya Kemudian di bagian kanannya ada menu icon plus Ini untuk proses mengedit sebelum dibawa ke proses mengedit atau tampilan mengedit Kita diminta untuk mengatur dari lebih dahulu membuat nama, mengatur format, mengatur resolusi, mengatur frame rate Dan bisa mengganti latar belakangnya Kemudian disini bisa buat proyek ataupun buat elemen Kemudian di sebelah kanannya lagi ada menu proyek Yaitu disini tempatnya ketika teman-teman sudah selesai mengedit dan berhasil menyimpan videonya Selain tersimpan di galeri, videonya juga tersimpan dalam menu proyek ini Jika teman-teman itu dalam proses pengeditan belum selesai dan teman-teman kembali Maka videonya juga akan tersimpan atau tampil di bagian menu proyek ini Dan teman-teman bisa melanjutkan pengeditannya Nah kemudian di sebelah kanannya ada menu elemen Menu elemen ini adalah komponen yang dapat digunakan kembali mirip dengan group Nah teman-teman bisa download elemen yang sudah tersedia disini Kemudian ketika membuat elemen teman-teman bisa tempelkan atau bisa gunakan elemen yang diunduh ini kembali Oke langsung saja kita masuk tab ikon plus Kemudian disini buat proyek baru disini bisa diganti untuk namanya Lalu untuk formatnya bisa diatur Misalnya disini saya pilih yang 9 banding 16 Kemudian untuk resolusinya teman-teman juga bisa atur Bisa diatur 1080p atau no video 720p atau HD Kemudian untuk frame rate-nya juga bisa diganti Disini ada 12 fps, 15 fps Kemudian untuk latar belakangnya disini Bisa diganti juga untuk warna hitam, putih, abu-abu muda, hijau, biru, dan transparan Nah jika sudah diatur kemudian tab yang buat proyek Nah maka tampilannya itu akan seperti ini Nah untuk menambahkan foto atau video yang ingin diedit Teman-teman bisa tab ikon plus yang berada di pojok kanan bawah Kemudian disini terdapat beberapa fitur yaitu ada fitur bentuk Nah disini sudah tersedia untuk fitur bentuknya Kemudian untuk menambahkan foto dan videonya Pilih di bagian fitur media Nah disini untuk menggunakan audio, video, atau gambar dalam proyek Nah disini bisa tab izinkan akses Lalu tab izinkan Nah maka akan muncul foto dan videonya Ini siap ditambahkan untuk mengedit atau diedit Nah misalnya ini Kemudian ketika menambahkan foto atau video Maka akan muncul fitur lagi Nah untuk yang pertama disini ada fitur seperti gambar jarum jam Atau ini ya Ini itu untuk mengontrol kecepatan atau keterlambatan gitu ya Disini sudah ada gambarnya kayak gambar kelinci Yang ini itu berlambat jika ke kiri Kemudian jika ke kanan ini kelincinya meloncat Berarti jika ke kanan itu mempercepat Kemudian di sebelahnya ini untuk bagi foto atau videonya Jika di tab yang pada bagian ini Maka itu membagi di bagian awal Kemudian jika di tab yang ini Yang tengah ini Ini itu untuk membagi bagian tengah Kemudian yang di tab bagian kanan sendiri Membagi bagian belakang Nah jika ingin mengembalikan ke awal Teman-teman bisa tab yang tanda panah mengarah ke kiri ini Nah ini akan kembali ke semula Kemudian kita tab lagi Nah disini ada color and fill Disini biasanya bisa diganti blur seperti ini Diganti warna diganti ini Atau ini juga bisa digunakan untuk mengganti foto atau videonya Dengan tab yang tanda kotak yang tengahnya ada bintangnya ini Nah disini bisa ganti untuk fotonya Lalu tab ikon plus yang berada di pojok kanan atas Nah maka fotonya akan diganti Kemudian ada border dan bayangan Nah maka tampilannya itu akan seperti ini Lalu ada blending and opacity Disini bisa digelapkan Nah ini seperti filter itu ya Kemudian disini ada More and transform Kemudian edit bentuk Nah disini bisa di edit juga Untuk di Berkecil atau di berbesar Seperti ini Kemudian ada efek Nah disini bisa tambahkan efeknya Disini sudah tersedia beberapa efeknya ya Kemudian disini Kita tab yang ikon plus lagi Disini ada audio Bisa ditambahkan audionya Lalu disini ada fitur object Kemudian ada element Nah disini Nah disini jika tadi Yang pertama tadi Di bagian menu elemen Di sebelah kanannya Menu proyek Jika teman-teman unduh Maka elemen itu akan tampil disini Kemudian disini ada gambar freehand Nah ini bisa untuk coret-coretan Kita pas Tinggal paskan saja Kemudian disini Ada gambar vector Gambar vector ini bisa digunakan Untuk awal menandai Untuk menghapus background Kemudian di bagian sini Bisa ditambahkan text Kemudian ini untuk sila Nah kembali Kemudian di bagian atas ini Ada menu lagi Untuk yang bagian kiri sendiri Ini kembali Lalu maka Tampilannya itu akan Dibawa ke Menu proyek Nah ini jika teman-teman Ingin menyelesaikan Videonya Atau menyelesaikan Pengeditannya Nanti saja Teman-teman bisa Tab yang tadi ya Dan disini Nanti teman-teman Bisa lanjutkan kembali Nah kemudian Di sebelah kanannya ini Bisa mengganti namanya Kemudian Untuk yang di sebelah kanannya ini Ikon pengaturan disini Bisa atur untuk Format resolusi Frame rate Dan latar belakang Kemudian disini Untuk mengekspor Dan bagikan video Nah disini Jika di tab ekspor Maka tandanya Mengekspor video Nah ini untuk Menyimpan videonya Ke galeri Nah tadi Tab simpan Maka hasilnya itu Akan tersimpan Ke galeri Dan bisa terbagi Jika ingin Membagikan videonya Ke sosial media lainnya Kemudian bisa Pilih tutup Demikian video kali ini Tentang Cara menggunakan Aplikasi ElikMotion Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Di channel Nanda Hero Terima kasih